Debut bersama FK Senika, Witan Sulaiman kalahkan tim papan atas Eropa. Dilansir dari Oke Bola, pemain tim nasional Indonesia, Witan Sulaiman, menjalani debutnya bersama FK Senika dalam laga lanjutan Grup Etip Sport Liga 2021-2022, Sabtu 22 Januari 2022, sore WIB. Tampil apik, Witan pun sukses membantu timnya mengalahkan Zilathe Moreyvis dengan skor 21. Bertandang ke markas Zilathe Moreyvis, pelati FK Senika, Pavel Suster, memainkan duet pemain asal Indonesia, Witan dan Egi Maulana Fikri. Tak main-main, keduanya turun sebagai starter pada laga tersebut. Pada babak pertama, FK Senika kesulitan untuk mengimbangi Zilathe Moreyvis. Bahkan, mereka tertinggal satu gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Egi ditarik keluar oleh Suster. Akan tetapi, Witan tampil hingga peluit panjang dibunyikan. Keputusan sang pelati mempertahankan pemain asal kota Palu itu ternyata berbuah manis. Dia berkontribusi besar di paru kedua dan membawa timnya berbalik unggul lewat gol yang ditorehkan Juraj Pirozka, 57, dan Mario Mihal, 68. Ternyata, lawan yang dikalahkan oleh Witan dan kolega bukanlah tim semenjana. Zilathe Moreyvis adalah tim papan atas Eropa, tepatnya di Liga Slovakia. Zilathe Moreyvis pernah mengukir prestasi sebagai juara viala Slovakia pada musim 2006 per 2007. Tentu saja, penampilan api Witan di turnamen musim dingin jelang paru kedua musim itu bisa membuat Suster memberikan banyak menit bermain kepadanya. Bersama Egi, pemain berusia 20 tahun itu diharapkan bisa terus berkarir di benua biru agar persepak bolaan tanah air makin berkualitas ke depannya.